Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel tutorial dan media informasi Namun seperti biasa sebelum lanjut Bagi yang baru menunjukkan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru yang terupdate Terima kasih Oke baik di kesempatan ini Kembali admin Membagikan sebuah informasi Dimana informasi ini Admin lansir yaitu resmi Dari media Nasional kompas.com Informasi ini masih sangat terbaru sekali Bapak dan ibu Tepatnya 3 Desember 2022 Dimana informasi ini terkait Nadiem Makarim Tahun ini 320.000 guru honorer Akan diangkat Menjadi B3K Nah seperti apa Bapak ibu informasinya Oke baik lanjut Kita kepada informasinya Jakarta Kompas.com Pak Menteri Pak Menteri Pendidikan Yaitu Nadiem Makarim Mengatakan sebanyak 320.000 guru honorer Akan diangkat Menjadi pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Yaitu B3K Pada tahun ini Jumlahnya meningkat dibanding tahun lalu Yang berkisar 300.000 guru honorer Menurut Pak Menteri Nadiem Pengangkatan guru honorer Pengangkatan guru honorer Menjadi B3K Pengangkatan guru honorer Adalah salah satu cara Untuk meningkatkan Kesejahteraan guru Nah seperti itu Ucap dari Mas Menteri kita ini Walau ada berbagai Ketidaksempurnaan Tahun lalu 300.000 guru honorer Sudah diangkat Menjadi guru ASN B3K Tahun ini 320.000 guru honorer Akan diangkat Menjadi B3K Kata Pak Menteri Nadiem Saat menghadiri Peringatan hari ulang tahun PGRI ke-77 Dan hari guru nasional Yaitu dikutip dari Siaran youtube Sekretariat Presiden Tepatnya hari Sabtu Tanggal 3 Desember Tahun 2022 Nah seperti itu Bapak dan Ibu Kemudian Pak Nadiem mengakui Hingga saat ini Masih banyak tantangan Pengangkatan guru honorer ini Termasuk Soal formasi Banyak guru Yang sudah lulus Paseng grade Namun tidak mendapat Formasi Karena terbatas Untuk mengetahui Hal itu Pihaknya sudah mendorong Pemerintah daerah Untuk mengangkat Para guru Yang sudah lolos Seleksi tersebut Kami dorong Temda Untuk mengangkat guru Yang sudah lolos seleksi Untuk memenuhi Kebutuhan formasi Guru di daerah Nah begitu Kata Pak Menteri Nadiem Lebih lanjut Dia mengungkapkan Pihaknya sudah Menyiapkan Rencana kebijakan Untuk guru P3K Tahun depan Seperti apa Persiapannya Jadi ini merupakan Kolaborasi antara Kementerian Meliputi Kemendiku Stek Menpan Irbi Dan Menteri Keuangan Dengan persetujuan Presiden Joko Widodo Nah seperti itu Kita ketahui Bapak dan Ibu Sekalian Kemudian Kebijakan yang dimaksud Yaitu Pemerintah pusat Akan melengkapi Formasi guru P3K Jika Pemda Tidak mengajukan Formasi Sesuai kebutuhan Pada Maret Tahun 2023 Mendatang Kebijakan lainnya Kemdikbud Juga memastikan Agar anggaran Gaji dan Tunjangan guru P3K Tidak boleh Dipakai Untuk Kebutuhan Lain-lain Anggaran Bagi guru ASN Atau P3K Hanya Ditransfer Ke P3K Setelah Guru Honorif Diangkat Nah seperti itu Bapak dan Ibu Perlu kita garis bawahi Bahwa anggaran Bagi guru P3K ini Hanya ditransfer Langsung Ke P3K Setelah guru Honorif ini Telah diangkat Ini mendorong Janji kami Untuk memastikan Kesejahteraan guru Di negara ini Terjamin Nah ini Kata Pak Menteri lagi Lebih lanjut Mas Menteri Nadi menjelaskan Kementerian yang dipimpinnya Akan berupaya Mendorong Pemda Untuk berpihak Kepada guru Pasalnya Keberhasilan negara PSDM Unggul Ada di tangan Para guru Saya tahu Banyak anggota Yang terlibat Dalam program Merdeka Belajar Saya harap Momentum ini Semakin menguatkan Gotong Royong kita semua Nah begitu Sebut Pak Menteri Nah Bapak dan Ibu Itulah Sekilas informasi Singkat Yang dapat Adi membagikan Di kesempatan ini Semoga informasi Dapat bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton